Intro Welcome to our channel Tentu kalian tidak asing lagi dengan susok satu ini Ya dikenal sebagai filsuf, ekonom, jurnalis serta teoretikus sosialisme ilmiah Yang dipuja sekaligus dikecam di waktu bersamaan di seluruh dunia Data fakta akan coba mengulas sejumlah hal terkait bapak satu ini Perbaiki posisimu dan simaklah sampai habis Tapi sebelum melanjut kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini Dan aktifkan lonceng notifikasi kami untuk mendapatkan video dekatif dari Data Fakta Keturunan Yahudi Selain ide-ide besar tentang dunia ideal, komunisme misalnya Ada tidak hal lain yang kalian ketahui tentang Marx? Atau begini, bagaimana ya kira-kira kehidupan masa kecil Karl Marx? Oke kita bahas sedikit ya Boris Nikolaevsky dan Otto Mansenhaven dalam buku Karl Marx Man and Fighter tahun 1976 Mencatat, Marx lahir pada 5 Mei 1818 di kota Trier, wilayah Tenggara Jerman yang kala itu masih menjadi bagian dari Provinsi Rainfiller, kerajaan Prusia Anak ketiga dari sembilan bersaudara ini lahir dalam keluarga kelas menengah Ayahnya, Hendricks Marx tahun 1777-1866 merupakan keturunan Yahudi dari para Rabbi Trier sejak 1723 Meski demikian, sang ayah memutuskan dibaptis menjadi seorang Kristen pada tahun 1816 atau saat Bursia 36 tahun Sementara ibunya, Henrietta Persberg tahun 1788-1863 juga memiliki keturunan Yahudi dari seorang Rabbi Belanda Diketahui, Hendricks merupakan seorang pengacara yang cukup sukses Ia pun dikenal sebagai aktivis reformasi kala itu Kedatidemikian, keputusannya memeluk agama Kristen tak lepas dari aturan kerajaan di tahun 1815 Yang melarang orang Yahudi menuduki posisi krusial di masyarakat Tidak ketinggalan, Karl Marx sendiri baru dibaptis di usia 6 tahun bersama saudara-saudaranya Latar Belakang Pendidikan Diketahui, Marx muda secara pribadi dididik oleh ayahnya terutama yang berkaitan dengan politik, hukum, dan sejarah Ya, ia mendapatkan pendidikan non-formal aka homeschooling Kalau kita cek laman biografi.com, disitu dikatakan Marx dididik di rumah sampai berusia 12 tahun Kemudian dari tahun 1830 hingga tahun 1835 Ia masuk ke sekolah menengah Yesud Friedrich Wilhelm Gymnasium Trier Dimana kepala sekolahnya Hugo Wittenbacher merupakan teman ayahnya Wittenbacher diketahui sangat kritis terhadap monarki Prusia kala itu Dengan pandangan humanisme liberal yang anti terhadap pemerintahan konservatif lokal Pada Oktober 1475, Marx masuk ke Universitas Born di Jerman Disanalah sikap rebelnya mulai terlihat Namun ia menghabiskan hari-harinya dengan berbuat onar Rebutan cewek, debat kusir, mabuk-mabukan hingga berkelahi Alhasil ayahnya memindahkan Marx ke universitas lain yang lebih serius Tepatnya di Universitas Berlin dengan jurusan ilmu filsafat dan hukum Disinilah Marx berkenalan dengan filsafat Hegel yang juga guru besar di Berlin Meski awalnya tak begitu tertarik dengan gagasan Hegel Marx banyak terlibat dengan kelompok pemuda Hegelian Yang merupakan serikat mahasiswa radikal Ya, mereka biasanya mengkritik kemapanan politik dan agama kala itu Menikahi keturunan bangsawan Selain sisi revolusioner seorang Marx, sisi lain yang menarik disimak adalah hubungan asmaranya Ya, Marx berpacaran dengan Jenny von Westphalen Bagi yang belum tahu, Jenny merupakan bangsawan protestan di kota Trier Sekaligus anak Ludwig von Westphalen, salah satu birokrat Prusia Keduanya sudah berteman sejak masa kecil Namun yang menarik, saat Marx kuliah di Berlin Jenny yang sudah ia pacari sebelumnya, merajuk Melansir laman Tirto.id pada tahun 1440 Marx menerima surat dari Jenny yang isinya begini Oh Carl, kalau saja aku bisa tentram dalam cintamu Kepala ku tak akan mendidih dan hatiku tidak akan sakit dan berdarah Seadanya saja aku bisa beristirahat damai di hatimu Carl Mungkin hidup dan perosa-perosa dingin tak pernah melintas di kalbuku Jenny menulis surat tersebut dan keduanya LDR Bercinta jarak jauh Marx tinggal di Berlin sementara Jenny de Trier dengan jarak kurang lebih 700 km Namun Marx bukanlah laki-laki PHP Ia memutuskan meminang Jenny di tahun 1843 saat usianya masih 25 tahun Setahun lebih tua dari Jenny Menariknya, status Marx sebagai Yahudi yang merupakan masyarakat kelas 2 di Jerman Tidak menghalangi cintanya pada sang bangsawan Beruntung sang mertua Ludwig von Westphalen berpikir maju dan terbuka Punya banyak panggilan Peter Singer seorang filsuf Australian dalam bukunya Marx A Very Short Introduction tahun 2000 mencatat Marx dan Jenny memiliki 7 anak Tetapi dikarenakan hidup dalam kondisi yang buruk saat tinggal di London sejak tahun 1849 Tiga diantaranya meninggal di usia dini Mereka adalah Jenny Carolyn tahun 1844 sampai 1883 Jenny Laura tahun 1845 sampai 1911 Edgar tahun 1847 sampai 1855 Henry Edward Guy tahun 1849 sampai 1850 Jenny Evelyn Francis tahun 1851 sampai 1852 Jenny Julia Eleanor 1855 sampai 1898 Dan satu orang meninggal sebelum diberi nama Julie 1857 Yang menarik saat tinggal di London Marx memakai sejumlah pseudonym atau nama samaran Terlebih saat menyewa rumah atau apartemen Alasannya seperti diungkap dalam buku Peter Singer Agar menyulitkan otoritas melacaknya Bahkan sebelumnya saat tinggal di Paris 1843 sampai 1845 Marx memakai nama Monsieur Rambons Sementara saat di London Ia menandatangani surat-suratnya sebagai E. Williams Yang menarik di keluarganya sendiri Ia memujuk agar anak-anaknya memanggilnya dengan nama Old Nick dan Charlie Tapi Jenny Sisulung justru memanggilnya Kwi Kwi atau Kesar Tiongkok Laura anak keduanya lebih suka memanggilnya Kakadou Atau semacam burung hias Sementara Eleanor si bungsu yang paling dekat dengan Marx Memanggil ayahnya dengan Mohor alias si Arab Lantan berjangkut tebal dan berkulit gelap Menulis Puisi dan Novel Meski dikenal dunia sebagai bapak sosiologi modern Dengan gagasan sosialisme ilmiah yang pada akhirnya membuatnya dipuja sekaligus dibenci Ternyata Marx sama sekali tidak Marxist setidaknya dua hal Urusan puisi dan ketika aktivis melamar putri-putrinya Ya faktanya ia begitu menggandrungi sastra terutama puisi 12 tahun sebelum manifesto komunis diterbitkan Seperti lansir In The Progress Salah satu puisi Marx berbunyi seperti ini Lalu tiga titik cahaya berpijar sunyi Binarnya kerling mata jeli Biar angin dan badai mengembus hantam Dua jiwa menyatu bersanding tentram Bagaimana? Sangat tidak Marxist bukan? Kenapa tidak demikian kabarnya puisi-puisi yang ditulis hanya diperuntukkan untuk kekasihnya Jenny Terutama saat keduanya menjalani LDR Selain itu Marx juga pernah menulis novel satir berjudul Scorpion and Felix di tahun 1837 Terinspirasi kisah masyarakat Jawa Mungkin tidak banyak yang tahu kalau selama Marx menuangkan pemikirannya Tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi sosial Eropa kala itu Bahkan disebutkan salah satu inspirasi Marx adalah kisah feudalisme masyarakat Jawa Meski begitu sampai ajal menjemput Marx sama sekali tidak pernah menginjak tanah Nusantara terutama Jawa Lalu bagaimana bisa Marx terinspirasi oleh kisah-kisah masyarakat Jawa? Nah kita tahu Marx pernah tinggal di beberapa negara Eropa seperti Jerman, Perancis, Belgia hingga Inggris Pada tahun 1449 saat tinggal di London Ia berkesempatan membaca kisah tersebut dari sebuah buku yang tersimpan di British Museum London Ya benar, buku tersebut adalah History of Java karya Thomas Stanford Davis Yang diterbitkan dua bundel di London di tahun 1817 Bagi yang belum tahu, di sana terdapat Reading Room yang keren Di Reading Room itulah menjadi salah satu tempat kesukaan Marx membaca sekaligus menulis sebuah pikirannya Dan di ruangan itu pula lah, Marx menyusun buku ekonomi politik yang berisi kritiknya terhadap kapitalisme Yang nantinya dikenal publik sebagai das kapital, kritik their politician economy Saking terpengaruhnya, Marx tak lupa menambahkan History of Java sebagai catatan kaki yang ke-38 Di mana catatan tersebut berisi kutipan yang merujuk pada halaman 285 buku Raffles tersebut Itulah sejumlah fakta terkait Marx, bapak pemersatu berbagai bangsa yang dipuja sekaligus dibenci Tapi tergantung kepada siapa kamu bertanya Bagaimana pendapatmu?